Ada istilah yang namanya Glykoleon Ini kita sering tidak paham Glykoleon Di situ ada Glykoleon Ini orang-orang yang ahli metodologi Bisa Nelson, Trichler, Grossberg, Levi Strauss, Weinstein Mengklarifikasi arti Glykoleon dan Glykolech Nah kita sudah baca Seorang Glykoleon adalah orang yang sudah tahu Atau semacam orang profesional yang do it yourself Jadi orang yang Glykoleon itu adalah orang yang bisa meninterpretasi Bisa menarasikan Bisa mengkonstruksi teori Jadi dia dianggap sebagai sekumpulan potongan Potongan-potongan sapa yang bersama-sama yang cocok dan spesifik dengan situasi yang komplek Ini terjemahan kayaknya dari Pak Udo Saya artikan begini Ketika kita lihat yang disebut dengan Glykoleon Orang kualitatif itu jenderal ke sini Jadi dia belum apa-apa sudah langsung bisa menafsirkan Belum apa-apa sudah bisa menginterpretasi Belum apa-apa sudah bisa menarik kesimpulan Tapi bukan jenderalisasi kesimpulan Misalnya, kalau ada segombolan orang Kumpul di depan gedung DPR Maka kita langsung bilang Ini demonstran Yang itu nyambut dengan Glykoleon Lalu kita coba Karena Glykoleon itu orang Yang punya kemampuan menginterpretasi Menyusun teori Jadi Menafsirkan Memahami Memaknai Lalu Kalau ada orang yang Apa Ditutup matanya Gitu ya Pakai rompi orangnya Maka kita langsung menamai Lain Glykolektor ditangkap KPK Jadi apa Kita Orang ilmu Metode Metode kuantar itu Sudah terbiasa kesini Di corner ini Ya Jadi Ini yang kemudian menjadi Apa ya Energi bagi orang-orang Bukan hanya antropolog sosiolog Tapi menjadi Ciri Yang juga diadopsi oleh ahli Orang yang tidak belajar ilmu kesehatan Yang belajar ilmu politik Yang belajar ilmu ekonomi Ini Bahwa kalau ada sale Pasti barang itu disebut Itu kan kalau ada di Di mal ya Atau di toko Ada perhubungan barang yang jelas Tapi bukan demo Pasti itu lagi ada sale Ini kemampuan Peneliti Yang menggunakan metode Berita kita tadi disebut Dengan Glykole Ya Hebat artinya dia ya Jadi dia Sudah tahu Ketika ada situasi Seperti apa Dia langsung Menggunakan sudut pandangnya Dia tahu bedanya Kalau menggunakan Yang di depan gedung DPR Dengan kalau menggunakan Yang ada di mal Beda Dengan kalau menggunakan Yang ada di jalan Ketika ada celakaan Akan beda Ya Kalau menggunakan beda Nah Laki mu Yang menggunakan Metode kualitas Langsung masuk Jika Oh ini ada demo Ini ada aksi ujung rasa Ini ada Kecelakaan Ini ada Lonsor Ya Kalau ada ambulan Beriringan Ini ada bencangan Gitu ya Kan gak mungkin ada Ambulan Beriringan Pasti ada Peristiwanya Nah Orang-orang Glykole Ya Orang kualitatif itu Punya karakter ini Jadi Seperti Covid Misalnya ya Itu kenapa Di pemakaman Itu tertentu Bahkan ambulan Oh pasti dia Meninggal karena Covid Seperti itu Ya Baik Ehm Seperti ini Sudah Ehm Ini terkait dengan Bicolor Saya Ini jadi Dia ahli Tapi data yang dia pahami Sepotong Sepotong Oleh karena itu Ketika Anda Dalam skripsi Karena ada status Yang S1 Ketika Anda Dalam Menyusun skripsi Itu saya Harapkah Anda Tidak hanya Menggunakan Pemahaman yang Terlalu klasik Ya Jangan memang Menggunakan Analisis kualitatif Berarti kita Nanti cari datanya Dengan Turun ke lapangan Metode wawancara Bukan itu Anda Paling tidak Sedikit tahu Bahwa Tujuan kita Menggunakan Metode Penelitian Interpretif Atau kualitatif Adalah Untuk Mencari Gambaran yang Untuk Tentang Sesuatu Ya Gambaran Untuk Kalau kualitatif Sepotong Sepotong Nah Orang-orang Tati itu Diharapkan Bisa menggabungkan Gambaran yang sepotong Sepotong Di puzzle Bisa puzzle Bisa puzzle Sehingga Puzzle ini Itu bentuknya Seperti yang kita kenal Seperti sekarang Di zoom Mau di zoom Berapa persen 20 persen Atau mau di zoom 200 persen Atau mau di zoom 400 kali Cepat Maka Kalau Anda Cuma mampu 20 kali Mengenungnya Ya Informan Anda Cukup 5 orang Tapi kalau Anda Pengen benar-benar Menjelaskan Data Realitasnya Sepotong Anda Pengen dapat Beratus-ratus Potong Supaya Anda Bisa mengisinya Kedalam lingkaran ini Ada Frame-nya Maka ada kualitatif Itu kan ada Frame Analisis Ya Nah Ini tergambaran Nah Anda mau mengisi Apa Puzzle Kalau Anda Cuma Pengen Melihat realitas 20% Ya Udah Tapi kalau Anda Pengen melihat realitas 400 kali Maka Informan Anda Bisa jadi 100 Informan 100 narah sumber Jadi Anda bisa Mendapatkan Gambaran Tentang Sepotong 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 Ini dari Beberapa orang Saya kasih contoh Ya Ini harusnya Di mata kuliah Proposal Ini harusnya Supaya Anda Begitu Nyusun Proposal Itu tahu Anda ingin melihat Fenomena Apa Misalnya Anda ingin melihat Anda tentukan sendiri Anda mau Buat Frame Apa Figura 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 Kan sekarang Macem-macem ya Ada yang kota Yang segi 5 Yang segi 3 Terserah Anda tentukan sendiri Ya Anda ingin menggambarkan apa Tadi saya bilang tentang Misalnya apa ya Demons Dari kekuatan Gerakan sosial Masyarakat miskin ya Misalnya Gerakan Masyarakat Miskin Maka Anda Cuma Pengen tahu Sedikit aja Anda bilang apa Kasus Kasusnya apa Surabaya Surabaya Yang mana Anda gak boleh lelahkan Karena cuma skripsi Kecamatan Google Nah Anda mempraktekkan Anda meneliti Anda memotret Anda mengeksplorasi Tahap awal dari Metode Kualitas Itu Dieksplorasi Satu Eksplorasi Harusnya Anda di sini Tapi Anda Kadang sama dosen Tidak boleh di eksplorasi Tapi harus Masuk ke Deskripsi Ketika Anda menulis Deskripsi Anda semua Deskripsi 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 Tapi sebenarnya Deskripsinya bukan Deskripsi Anda sebenarnya Tahapnya di eksplorasi Ini Pamplit yang Salah 7 keturunan Dan dari zaman saya Sampai sekarang Salah terus Anda semua Menulisnya Deskriptif Analitis Analitis Deskriptif Kualitatif Apa itu Anda cuma bisa menempelkan template Tanpa bisa Mempertanggungjawabkan Secara Ilmiah Ya Kuliah kita itu kan belajar bersama Ya Bukan menakut-nakuti Ya Maka saya disini Minta Anda Apa yang saya ajarkan kepada Anda Itu adalah pengetahuan yang universal Di semua buku itu ada Jadi ini bukan omongan Kosong Ya bukan box saya yang ajarnya Ya Jadi Karena saya apa Saya tidak suka skripsi Yang memakai template Dalam metode penelitian Aku pakai template Ya Misalnya Jenis penelitian Deskriptif Analitis Anda mengerti maksudnya Deskriptif Analitis Anda bilang penelitian adalah Exploratif Anda mengerti maksudnya Exploratif Anda mengerti maksudnya Exploratif Tapi di latar belakang masalah Anda sudah jentrek-jentrek Depan yang orang Sama ya Ya Maka Anda tidak dibebing oleh saya Pasti akan nangis Gitu kan Maka saya tidak bebing Anda Tidak banyak bebing mahasiswa Tidak banyak menguji mahasiswa Karena mahasiswa katanya Pasti nangis Kalau dibebing dan dikuji buat dia Saya ingin menunjukkan Anda ketika Dari peneliti dilipih Di negagri Atau di suatu instansi swasta Perusaha swasta Anda tidak diketawai Oleh kolega Anda Atau oleh kepala lubang Karena apa Anda ngomong eksplorasi Tapi Anda sudah jentrek-jentrek Kutipannya sudah ada 50 kutipan Studisi A Studisi B Katanya eksploratif Ya Di metode penelitian Ngomongnya eksploratif Tapi di sini sudah state of the art Tidak 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 Masa pertanyaan itu di deskripsi Pertanyaannya Latar belakang Apa latar belakang Gerakan sosial itu Tidak 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 Latar belakang ini sudah komaksis masuk ke latar belakang permasalahan penelitian Anda, yang dalam prosedur penelitian itu memang dimana-mana di dunia itu namanya LBM latar belakang permasalahan atau rasionalisasi permasalahan Anda mau belajar di kutub utara sampai kutub selatan dalam proposal penelitian harus ada LBM yang bukan bab satu proposal tidak ada kata pendahuluan saya menunjukkan pengajatan yang benar supaya Anda tidak menjadi lelucon dalam dunia akademik S1 itu kata demi Anda belajar sekata satu saya adalah kalau mengajar karena supaya Anda bisa menempel di rasio Anda dalam proposal tidak ada bab satu pendahuluan kecuali proposal di T yang memang itu memudahkan juri dalam menilai proposal Anda atau dalam assessment proposal itu tapi kalau proposal skripsi cukup tulis latar belakang masalah kedua perumusan masalah ketiga tujuan penelitian manfaat penelitian boleh ada boleh boleh tidak ujuan penelitian disebut juga signifikansi penelitian keempat terangka teori kelima metode penelitian deskripsi cukup metode penelitian not metodologi oke ya seperti itu jadi ingat baik-baik ya oke saya lanjut ke sini ya tadi kan kita mau foto ya tentukan sendiri fotonya apa? Anda mau pakai frame bulat Anda mau pakai frame segitiga Anda mau pakai frame jajaran genjang atau Anda mau pakai frame segi empat terserah Anda mau mengisi puzzle yang mana? kalau Anda misalnya meneliti tentang kembali kekawal gerakan sosial di kecamatan hubung ya sebagai respon terhadap program bantuan sosial pada masa pandemi covid di Surabaya studi kasus kecamatan gubeng tulis kecamatan gubeng ditaruh di metode penelitian lokus kecamatan gubeng kenapa pilih gubeng? karena disitu banyak warga miskin dari data apa Anda? dari data RT dari data RB dari data kelurahan bahwa di gubeng ada seribu kepala warga miskin tapi yang dapat bantuan sosial cuma seratus kakak Anda bertanya kenapa? Anda di wawancara dari seratus kakak ini Anda tanyain berapa levanya? kalau Anda ingin kecil aja diameternya cuma lima senti ya berarti informannya ya lima orang gitu loh tapi kalau Anda ingin diameternya misalnya dua meter maka informannya harus dua puluh orang silahkan Anda pasokan pendapat pendapat orang itu sehingga disini Anda bisa menjelaskan bahwa gambaran tentang 100 kakak yang miskin di kecamatan gubeng ya kota Surabaya bahwa gerakan sosial menutup bantuan sosial itu tidak merata karena pendataannya tidak sepat siapa yang mendata ya tugas dari RT, RB, keluruan atau instansi terkait jadi gitu ya jadi Anda mau pakai frame kecil frame besar frame super besar itu tergantung Anda nah ini disesuaikan dengan jumlah informannya ini tadi ya Bricolor itu ya Anda tidak bisa kalau Anda cuma mengumpulkan lima informan berarti gambaran Anda yang cukup untuk ini kayak UD-UD itu aja kecil ya kayak Cilok itu ya itu ya cilok masa ada cilok yang segini kan tidak ada cilok yang cilk ini diameternya 1 cm sampai 1,5 cm cilok nah kalau besar ini berarti bakso beranak gitu ya nah itu ada satu kan sendiri Anda mau gambar cilok atau gambar bakso atau gambar lapangan bola ini semua diisi oleh informan ya puzzle ini adalah informan yang bukan ada misi sendiri puzzle nya itu ya jadi kualitatif itu disebut kualitatif atau disebut interpretif karena apa karena andainya membuat gambaran gambaran tentang gerakan sosial ya atau protes sosial yang dilakukan oleh mas oleh kecamanan gugung kota Surabaya ternyata mereka muntut tentang bansos dalam era covid ini informannya karena ada gambarnya kayak undi-undi ya maka Anda cukup pelancaran lima informan tapi dibagi di kecamanan gugung ada berapa RT ada 50 RT Anda pelancar aja lima orang sekretaris RT masyaratannya tapi kalau Anda ingin gambar yang seperti ini besar maka ini harus diisi pendapat dari 50 in kuali kualitas data untuk membuat gambaran ini ya paham ya halo paham gak Anda hidup paham ya jadi di proposal skripsi Anda mungkin sudah ambil proposal kesalahan kesalahan secara metodologis jangan diulangi jadi saya juga tidak menerima protes pikir saya mengajarnya tidak benar begitu karena Anda sendiri yang tidak mencermat baik sampai sini ada pertanyaan ada pertanyaan baik ke 10 menit lagi kalau pertahanan SPM gimana ya misi kalau 3 SK harus 150 menit sampai BBM saya balik lagi ke Bricolor ini ya kata-katanya ini Bricolor kata kunci dalam metode interpretif disini ya jadi karena apa namanya orang-orang itu adalah kita supaya tahu bagaimana disini riset riset itu riset riset itu peneliti kata-kata riset itu sebenarnya untuk ilmu sosial itu tidak diperkenankan makanya orang-orang dikualitatif di ilmu sosial dulu jarang ngomong riset ngomongnya penelitian yang riset itu adalah eksakta ya ilmu-ilmu non-sosial itu yang boleh mengatakan riset 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 ya nah kalau kualitatif kan bukan riset ya cuma wawacara cuma studi apa kalau di antropologi studi arca gitu loh studi ya gitu lah ya barang-barang poket gitu loh ya ya jadi gak sebut riset peneliti jadi detailiti detailiti itu berarti harus akurat ya oke disini riset itu harus memang ada proses yang bersifat interaktif prosesnya interaktif ya ya macam-macam disini ada apa kalau ada ini gender ya harus intensif tentang gender kalau tentang kelas sosial ya harus intensif tentang kelas sosial kalau dengan kultur ya harus intensif jadi tentang kultur semua ya ras, teknisitas orang-orang yang dalam luang lingkup penelitian ini harus anda menghati semua bring color ya jadi anda harus mengikuti informan itu berdasar bring color nya ya jadi kalau anda mengikuti tentang ketimpangan kelas sosial di masyarakat maka anda harus mencari tahu orang-orang itu siapa aja dalam memotret ini gak cukup hanya mahasiswa gak cukup hanya guru jadi tapi anda harus memasukkan kelas sosial yang macam-macam ada dosen ada mahasiswa ada pekerja sex nya ada gurunya ini bring color ya oke mudah-mudahan ini anda bisa paham ya jadi maksudnya saya memberikan pengantar ini adalah sebagai cara kita masuk dan supaya anda semua tidak salah kaprak ketika anda nanti memilih metode interpreti untuk melakukan penelitian skripsi untuk skripsi jadi saya ulangi bring color bring color gitu ya jadi tadi saya sudah memberikan gambaran kalau anda mahasiswa ilmu politik pas nanti anda riset tentang banjir tentang kemiskinan tentang konflik sosial anak-anak manusia mungkin sebenarnya konflik tentang pola konflik gerakan sosial tentang gerakan sosial kandidasi tentang kandidasi representasi rapuan afirmasi action bundes bukan hanya itu ya penelitian politik ilmu politik itu kaya semua hal kembali lagi ke René Deska semua yang anda lihat anda perhatikan kan gara-gara Dennis Iskak gitu ya Bapak filsufasio ya ketika dia bilang karena bricolorin fondalisme jadi kalau lihat mahasiswa kumpul-kumpul di cafe lebih dari 5 orang namanya apa tapi beda ketika mahasiswa kumpul-kumpul di jalan ini di cafe 5 orang 10 orang 15 orang gak apa-apa paling dibilang apa dalam konsep bricolor lagi ultah lagi traktiran lagi syukuran karena anda sukses jadi mahasiswa peladan tapi kalau ada 15 mahasiswa kumpul di jalan namanya apa dalam perspektif bricolor namanya adalah aksi unjuk rasa mahasiswa dilihat lagi dilihat di jaketnya ada jaket merah ada jaket kuning ada jaket hijau ada jaket gila jaket hitam ternyata ada mahasiswa ITS dan ada mahasiswa kumpul-kumpul karena jaketnya sudah mirip kumpul-kumpul sama ITS sekarang gitu ya nah ternyata anda bisa menuliskan bahwa mahasiswa kumpul-kumpul ikut aksi unjuk rasa terkait dengan penanganan pandemi misalnya gitu-gitu ya apa lagi gitu lah jadi Bricolor ini jadi yang diwawancara ini bukan hanya mahasiswa ini tapi masyarakat apakah masyarakat tahu bahwa jaket-jaket Alma Mater itu adalah menunjukkan sebagai identitas masyarakat masyarakat mungkin ada yang tahu ada yang enggak tapi masyarakat menilai tuh ada 20-30 mahasiswa jaketnya warna-warni di depan gedung DPRD provinsi jating ada apa nah orang awam mereka tahu itu adalah aksi muncul rasa tapi kalau anda 30 orang kumpul di cafe di depan UNER ya di rumah makan depan UNER itu nah anda bilangnya bukan aksi muncul rasa dan masyarakat tahu kenapa ada perbedaan lokus ada perbedaan tempat disitu ada duduk makan sedangkan disini ada triak-triak membawa ya triak-triak membawa sepanduk meneriakan ya-ya-ya kualitatif juga bisa masuk ke peninginan yang seperti ini maka anda sekarang tinggal menentukan metode dan topik apa yang akan menjadi skripsi anda bisa dimulai dari sekarang ya topiknya zaman ya saya enggak provokator ya tapi topiknya zaman konflik semua kan konflik hidupan sosial kan konflik ya jangan semua ditarik ke konflik sosial semua ditarik ke apa berakan sosial jangan terlalu dangkal seperti ini ya tapi anda harus banyak membaca mulai dari sekarang saya minta anda kan saya tidak melakukan penugasan apapun ke anda tapi anda wajib setelah mendengarkan kuliah saya anda keluar rumah hingga anda ketemu siapa anda lihat tukang ojek anda lihat tukang beca anda lihat pemulung anda lihat ibu ke pasar anda lihat nenek-nenek meminta-minta diulang-ulang besok nenek itu datang lagi minta-minta besok ibu itu juga ke pasar lagi besok ada tukang ojek makan di situ lagi ini fenomena apa ini bisa melihat fenomena coba menjadi pengaman kenapa orang tetap tukang rombok tiap hari lewat rumah anda jam juga sama ini yang diteritik kenapa dia setiap jam 30 ada tukang rombok lewat rumah selamat setiap hari restoran semen sampai minggu besok itu kenapa tidak jam 7 30 coba anda lancar apa tukang rombok pak ini apa bahwa fakta itu adalah menunjukkan ketera kurang seder ketera kurang setiap fenomena ada polanya ada ketera kurang tidak ada orang yang lagi mahasiswa aksi kunjung rasa itu duduk di restoran makan mie goreng tidak ada setiap mahasiswa yang melakukan aksi kunjung rasa pasti bawa spanduk meneriakan gel-gel berjalan kaki dan adanya di tengah jalan bikin macet jadi ada keteraturan nah keteraturan ini menjadi ciri khas dari penelitian interpreti karena pada penelitian keteraturan Anda akan bilang saya mencari pola aksi kunjung rasa saya mencari model resolusi konflik saya mencari atau menyusun kebijakan terkait dengan fenomena konflik karena fenomena itu sudah ada polanya keteraturan kita membunyikan ini keteraturan disebabkan oleh apa antropologi dan sosiologi tapi sekarang orang ilmu politik juga bisa mengikuti jejak penelitian jejak metode yang digunakan oleh antropolog dan sosiolog ya nanti di dalam penelitian interpretif Anda juga saya ajak untuk kuliah lapangan kita akan ini ada satu SKS untuk kuliah lapangan jadi Anda berlatih membaca gejala sosial ekonomi budaya politik Anda boleh melihat apa saja sejauh perspektifnya atau metode penelitiannya adalah integratif Anda mau melihat fenomena gejala sosial budaya boleh aja sejauh itu Anda menerapkan dengan benar penelitian metode integratif selamat